Sahabat-sahabat ofisial, menurut kami ini lucu sekali ya. Kita semua tahu ya bahwasannya agama Kristen itu berasal dari negara-negara barat. Tetapi sekarang misionarisnya malah ingin meng-Kristenkan kembali penduduknya yang sudah berpuluh-puluh tahun mengenal ajaran Kristen. Tetapi sekarang justru malah tidak lagi percaya bahwasannya Yesus itu adalah Tuhan. Tentu saja hal ini menurut kami lucu sekali ya. Terima kasih telah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat sekalian dimanapun berada. Bagaimana fenomena dan fakta yang ada di Indonesia justru malah Islam itu bukannya berkurang tetapi malah semakin bertambah. Terlebih lagi di Eropa sana dimana perkembangan Islam ini semakin meningkat dengan pesat. Tentunya dengan berbagai alasan kenapa mereka memilih untuk meninggalkan agama lamanya yakni Kristen. Sebelum kami tunjukkan bukti-buktinya sebaiknya kalian dengarkan bagaimana pendetamu ini berbicara ya sahabat Kristen. Biar kalian paham apa yang sebenarnya terjadi dengan agama kalian ini. Di Eropa tempat munculnya reformasi 500 tahun yang lalu bagaimanakah keadaannya saat ini? Saudara di Eropa itu sekarang ini ada seperempat totalitas orang Kristen di dunia tinggal di Eropa. Seperempat. Berarti 25% orang Kristen di dunia tinggal di benua Eropa. Tapi tahukah saudara seabad yang lalu jumlahnya berapa persen? 67% 2 per 3 jumlah seluruh orang Kristen di dunia itu tinggal di Eropa. Seabad yang lalu. Hari ini tinggal seperempat. 25% Setengah lebih mengurang. Kalau saudara bisnismen, sel saudara kurang setengah lebih 50%. Saudara pasti sudah stres. Tidak ingat Tuhan Yesus lagi. Saudara yang dikasih Tuhan itulah keadaannya. Gereja-gereja dari berbagai denominasi utama di Eropa. Seperti gereja Presbyterian. Gereja Anglikan. Gereja-gereja Reform Lutheran, saudara. Juga termasuk Baptis. Termasuk juga orang-orang Katolik. Roma Katolik di dalamnya. Menurun dengan begitu dasyatnya. Di Eropa. Sekarang mari kita pergi ke satu-satu negara. Singkat saja. Di Jerman. Apa yang terjadi? Saudara sebuah sumber mengatakan semakin banyak orang Jerman dewasa ini. Bukan pergi ke gereja. Tapi pergi kepada para-para perenung. Dukun-dukun. Ahli-ahli sihir. Untuk mendapat penghiburan. Yang dulunya mereka dapat di gereja. Saudara yang dikasih Tuhan banyak gereja. Di Jerman telah kosong. Terpaksa ditutup. Karena tidak ada jemaat yang datang lagi. Bagaimana di Inggris? Saudara korresponden agama. Dari Daily Telegraph London. Menuliskan bahwa hari ini. Penduduk Inggris yang pergi ke gereja di hari Minggu. Hanya 2%. Nah sahabat-sahabat Kristen. Apakah kalian percaya. Bahwa yang ngomong ini. Justru sang pendeta. Bukanlah seorang ustad atau mu'alaf ya. Bahwasannya. Orang-orang Kristen yang pergi ke gereja itu. Hanya para lansia. Dan orang-orang tua saja. Dan itu pun hanya sekitar 2% saja. Sebelum kita lanjutkan curhat memilukan dari sang pendeta ini. Sebaiknya kita cari kebenarannya dulu ya. Tentang perkembangan Islam. Apakah itu benar atau hoax belaka. Dan cerita yang dapat dipercaya itu. Tentunya dari sumber media berita. Tentang perkembangan Islam. 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 Tentang perkembangan Islam secara. Setelah tahun 2004, setelah tahun 4.000 pemerintah ke Islam bergerak, itu adalah 4 kali seperti tahun yang sebelumnya. Nomor muslim bergerak di Norge meningkatkan ke sekitar 3.000 tahun yang terhubung. Dan kenapa tidak bisa? Islam adalah religi yang paling berkembang di Amerika. Sahabat ofisial, media berita yang kalian saksikan ini bukan media kaleng-kaleng, apalagi merupakan rekayasa tentang perkembangan agama Islam di Eropa sana justru semakin berkembang pesat. Itulah faktanya. Semua yang dinuduatkan Rasulullah Muhammad SAW ternyata terbukti ya bahwasannya Arab Saudi kelak akan kembali menjadi cahiliah dan bangsa Rum justru sebaliknya akan bersahadat. Dan mereka negara super power semua ya. Jadi Kristen di negara asalnya, yang ke gereja tadi berapa Pak Pendeta? Hanya 2% saudara. Diramalkan 3%. Kita memperingati 500 tahun reformasi, tapi saya gak yakin kota-kota ini memperingati. Lalu buat apa kita peringati? Di sana hanya ada sebatang nyala korek api kecil yang tidak membakar apapun, yang tidak bisa menyalakan sepuntung rokok pun. Tapi yang menjadi serius adalah ketika kita mulai mencari tahu apa sebabnya sih kekristenan di sana itu menurun. Saudara ada banyak faktor. Baik faktor eksternal maupun internal yang membuat kekristenan di Eropa itu menurun. Tapi saya gak perjuli dengan faktor eksternal deh. Terlalu rumit, terlalu panjang. Saya ingin ambil faktor internal. Itu pun dua saja. Sebagai otokritik. Kita gereja orang-orang Kristen. Yang pertama, saudara, apa sebabnya kekristenan di dunia Eropa itu menurun? Ini adalah dampak pemikiran-pemikiran. Atau dampak pemikiran teolog-teolog liberal. Saudara, dengan pemikiran yang tajam, logika yang tinggi, analisis-analisis Alkitab yang luar biasa jelimetnya, tetapi mereka bisa terangkan dengan nalar yang luar biasa dan didukung dengan bukti-bukti sejarah yang begitu nyata. Para teolog-teolog ini menolak Alkitab sebagai firman Allah. Alkitab sebagai satu-satunya standar tertinggi hidup manusia yang diberikan Tuhan. Dengan logika yang tajam, mereka menolak keilahian Yesus dan bisa membuktikan bahwa Yesus tidak pernah mengenai dirinya sebagai Allah. Dan mereka berkata, tidak pernah benar bahwa Yesus menyatakan dia adalah jalan satu-satunya sampai kepada Bapak. Tidak. Semua agama mempunyai jalannya sendiri-sendiri untuk sampai ke surga. Dan semua agama itu sah. Jadi, sekarang bagaimana menurut kalian? Sebagaimana kita tahu bahwasannya di dalam kitab Yesaya Allah berfirman, seluruh manusia di dunia ini akan bersujud kepadanya. Sementara kalian, umat Kristen, justru masih saja loncat-loncat, jingkrak-jingkrak tidak kawan dan tidak mau bersujud kepada sang penciptamu. Itulah kesombongan kalian ya, umat Kristen. Allahumma inni as'aluka Bianni as'hadu annaka anta Allah La ilaha illa anta Anta al-ahadu s-samad Lam yalidu wa lam yulad Wa lam yakul lahu kufuwa an-ahad Bianni as'ad